oke kita telah membuat desain sederhana semacam ini dan saya mau masuk di localhost, saya mencek beberapa dan disini sudah tidak ada karena memang tidak ada login.php saya membuat ini dan masuk di fungsi lalu saya cek di daftar artikel disini ada beberapa yang salah dan jika saya lihat di fungsi daftar artikel disini ditulis oleh seharusnya bukan nomor jika saya lihat di phpmyadmin dan saya lihat disini di artikel maka saya sudah sudah mempunyai ini dan seharusnya nomor agg dan saya akan mengganti disini kalau umpamanya di nomor 2 kita punya beberapa artikel disini di nomor di artikel ini adalah yang menulis album dan jika kita lihat di anggota dengan nomor 3 yang menulis adalah asas studio semacam itu semacam itu seharusnya disini yang nulis album dan disini adalah yang nulis asas studio dan jika kita lihat disini disini benar yang nulis album sementara yang disini harusnya asas studio disini terjadi kesalahan karena ini seharusnya disini adalah saat mencek di anggota dimana di nomor tapi nomornya kita pilih dari ini dari artikel dengan dari artikel di kolom sini nomor anggota dan saya ganti dengan nmr agg semacam itu dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka disini akan ada asas studio karena asas studio menulis di artikel lain dan artikel ini ada nama album semacam itu dan sekarang kita sudah mempunyai tampilan artikel yang benar dan mungkin di artikel saya menambahkan satu lagi saya copy disini oke saya copy di eho ini saya copy lalu saya paste dan di pada saya ganti jam lalu di date sama tapi di jam saya ganti dengan h lalu titik 2 disini titik 2 lagi dan mungkin s oke mungkin seperti ini dan jika saya simpan dan saya reload disini saya sudah mempunyai jam oke disini saya memberikan i dan hanya saya memberikan besar karena saya ingin dihitung di jamnya 24 jika kita memberikan h kecil maka dihitung hanya sampai 12 dan oke h i s untuk second dan saya simpan lalu saya reload maka saya sudah mempunyai jam kemarin waktu dituliskan ini jadi ada artikel 1 dituliskan jam ini dan artikel 2 jam ini sekitar selisih 1 menit mungkin di judul artikel saya mau memberikan fungsi seperti kemarin kita sudah mempelajari fungsi ini uppercase word uppercase garis bawah word s gurung buka lalu disini gurung tutup dan disini jika saya simpan maka saya sudah mempunyai di judul itu oke ada kesalahan j g j word saya simpan oke sekarang saya sudah mempunyai ini dan jika saya tambahkan satu artikel lagi oke saya pakai kemarin saya pakai buat artikel dan disini saya harus login saya login dulu dan disini oke saya lihat di anggota saya memakai mungkin di andy andy 1234 lalu disini 1234 dan login maka saya sudah punya semacam ini lalu sekarang buat artikel fungsi fungsi dan buat artikel maka disini saya membuat mungkin video tutorial PHP dasar dan disini mungkin semacam ini dan jika saya masukkan artikel baru dan saya pergi ke daftar artikel maka saya sudah mempunyai ini dan tadi saya menulisnya adalah guru kecil dan jika saya memberikan UC word upper case word maka setiap katanya akan diberikan huruf besar di depannya dan saya mempunyai jam seperti ini jam sekarang dan saya ubah di mungkin H kecil saya coba ubah di H kecil dan saya reload lagi saya coba memberikan str to time saya coba memberikan itu dan jika saya simpan 12.00 semua dan menjadi salah saya kembalikan oke seperti itu dan kita sudah mempunyai di artikel seperti ini dan nanti kita akan mengambilnya di halaman index dan saya kembalikan ke H besar oke semacam itu dan kita lanjutkan untuk menambahkan beberapa disini beberapa fungsi menu dan macam-macam kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat 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 Terima kasih telah menonton